selamat siang mas debers dimanapun berada jadi sekarang kita akan perjalanan menuju ke bandara untuk mengantar kakak kemana kah? ke Malaysia jadi mau studi ke Jepang tapi ini penerbangan transit di Malaysia jadi dari Jogja ke Malaysia Kuala Lumpur terus menginap semalam baru esok paginya akan meluncur ke Osaka kita akan lihat nanti perjalanan sampai dengan bandara oke sementara gitu dulu ya sebelum dilanjut nanti perjalanan ke bandara jadi kalau memang merasa vlog ini menarik silahkan di like di subscribe terus bisa komen-komen yang bisa nanti mungkin ada apa yang bisa didiskusikan atau dipertanyakan berkaitan dengan studi ke Jepang ya jadi kita akan senang untuk berbagi informasi jadi silahkan tetap misalnya mau bertanya apapun nanti kita akan jawab pasti kita jawab tulis di komen aja dan jangan lupa di share juga videonya ya di share ya jadi supaya banyak orang yang cita-cita untuk bisa studi ke Jepang seperti apa bagaimana segalanya informasi nanti bisa mereka tahu jadi makin banyak orang terbantu lewat vlog ini oke jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya ya jadi sekarang kita sudah berada di bandara di Susiepto Yogyakarta seperti ini ya ini menunggu untuk check-in kita akan sejenak untuk menikmati kuliner yausi ya Sihakaka şimdi 日本へこれから行きますけど Terima kasih telah menonton! 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 aja nanti disana semoga diberi kemudahan terus kelancaran juga dalam studinya terus nanti setelah selesai kuliah disana kalau mau lanjut mencari kerja di Jepang juga semoga dimudahkan dalam mencari pekerjaannya, nanti cari temen nihonjin yang banyak biar banyak relasi juga, kalau dimintai bantuan kan yang orang disana juga pastinya lebih tahu juga, terus sama mampung nanti disana carilah pengalaman sebanyak mungkin lah, yang gak ada disini kan bisa dilakukan juga disana terus nanti ilmunya yang sudah didapat disana, misalkan nanti mau kembali ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja di Indonesia, juga bisa diterapkan juga ilmunya disini semoga ilmunya juga berguna bagi kakak, sekeluarga, dan juga untuk orang lain juga, amin terima kasih ucapan dan doanya ya semoga aja apa yang sudah didoakan dan diharapkan bisa diwujudkan oleh Tuhan, jadi kegiatan selama disana dapat berjalan dengan lancar dan nantinya ketika memasuki dunia kerja entah itu di Jepang atau di Indonesia nantinya semoga bermanfaat gak buat saya sendiri tapi untuk lingkungan sekitar saya paling tidak itu jadi sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati